People who defend Ali Boy, that means Ali Gillis Are you heard? Trouble! It's showtime! Halo sahabat spot TV, selamat datang di channel olahraga yang mengulas dan menyajikan secara informatif dan inspiratif One shall stand, one shall fall Oke teman-teman, let's get it! First of all, this is the left over, left to the right, winning Stand to the ground, here is the left to the right, we have to go down The greatest Muhammad Ali, petinju terhebat sepanjang masa Kelincaan dan gerakan kakinya serta sengatan jeb-jebnya Menjadikan dia mendapat julukan fly like a butterfly, sting like a bee Pada sesi ini, spot TV akan memulai salah satu pertandingan terbaik dari Muhammad Ali Dan masih melegenda hingga saat ini Yaitu 12 kombinasi pukulan tercepat yang membuat KU lawannya Muhammad Ali vs Brian London Pertandingan ini digelar di Earl Scott Arena London, Inggris pada tanggal 6 Agustus tahun 1966 Pertandingan ini adalah memperlebutkan gelar juara dunia kelas berat WBC NYSIC Yang saat itu dipegang oleh Muhammad Ali Brian London adalah salah satu dari empat pertinju Inggris terbaik pada masa itu Dan dia adalah juara kelas berat Inggris dan bersemakmuran Sebelum dikalahkan oleh Henry Cooper, rekan senegaranya Dalam pertarungan ini, Muhammad Ali menunjukkan skill bertinju tingkat tinggi Yang sangat fenomenal dan sangat mencangangkan tinju dunia Oke, mari kita simak ajarannya pertarungan yang seru ini Ronde ke satu Sejak di menit awal, Brian London segera memburu Muhammad Ali dengan style ortodoknya Dengan pukulan-pukulan 1-2 yang mematikan Namun Muhammad Ali bergerak dengan lincah sambil sesekali melepaskan pukulan 1-2 dan jabnya yang sangat menyengat The champion always on the move Terima kasih telah menonton! Muhammad Ali lebih cautious than usual here in round one This is Ali's 25th professional fight And he's undefeated in the six years he's been a pro Ali has scored 19 KO's in 24 fights Which rivals the KO percentage of the fabulous Rocky Marciano A good round for champion Muhammad Ali as London comes right back Ryan is 32 years old and is from Blackpool, England London began his boxing career by fighting under the name of Jack Harper As Harper, he won the heavyweight championship in the British Empire Games in 1954 Muhammad Ali very evasive in there Ripping punches by Muhammad Ali And there's the end of an excellent round one And there's the end of an excellent round one Ali looked extremely sharp in round one And presumably his trainer Ryan London and Muhammad Ali Ronde kedua Kembali pada ronde ini Ryan London terus mengejar Muhammad Ali Dengan rencananya yaitu melepas satu pukulan KO mematikannya Namun Muhammad Ali sangat sulit dipukul Bahkan beberapa kali pukulannya masuk telah kewajib Rajan London London turned professional KOing Dennis Lockton in one round Since then he has been in 48 pro fights With the end London wants to get in one clean shot to Ali's jaw That one A sharp right by Ali That one shook Bryan Ali is sharp shooting now And there's the end of round two Ronde ketiga Pada ronde ini Muhammad Ali mengakhiri pertarungan dengan memukul KO Bryan London Hingga menciumkan fans Ali moving in on London A fuselage of punch by Muhammad Ali London goes down The referee sends Ali to a neutral corner And picks up the count It doesn't appear as if London is going to be able to make it to his feet The fighters Dan akhir pertarungan dimenangkan dengan KO oleh Muhammad Ali Dengan melepaskan 12 pukulan kombinasi yang sangat cepat dan terarah The greatest Muhammad Ali berhasil mempertahankan gelar juara dunia Yang digenggamnya dengan record Undefeated heavyweight champion of the world Atau juara dunia kelas berat tak terkalahkan Sahabat Spot TV Kecepatan pukulan dan kombinasi yang dilepaskan oleh Muhammad Ali tersebut Begitu cepat dan begitu indah Dan ini menjadi salah satu pukulan KO terbaik di dunia Hingga moment ini menjadikan salah satu pertandingan terbaik Dan tetap melegenda sepanjang masa Sahabat Spot TV Demikian kisah Muhammad Ali versus Brian London Dengan 12 pukulan kombinasi KO tercepatnya Terima kasih sudah menyaksikan Dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya di Spot TV channel Salam Spot TV Stay tuned and be happy I also would like to say Assalamu alaikum to my leader I'm Elijah Muhammad Who I thank almighty Allah for my strength and my power And the teachings of Elijah Muhammad Muhammad Ali is still the undefeated world heavyweight champion And looks like he's at a brilliant bet So let me readmu Om accountability Then check out your deptam mad on salami lah Toda nat�ly Suatuーニya Tetapi Terima kasih. Terima kasih.